Jangan, jangan, jangan 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 Kericuhan di ruang sidang paripurna DPRD Sulawesi Tenggara bermula saat sejumlah petugas polisi Pamong Praja hendak mengeluarkan paksa sejumlah massa pendukung salah satu pasangan kandidat lantaran berteriak di ruang sidang. Karena tadi begitu kita bersuara-suara, kan di sana juga bersuara-suara, kok dia datang menanyakan pendangan saya, saya pun pendangan, rasmi, hari ini dia datang lagi, kan banyak yang sudah bersuara, kenapa tidak datang orang-orang yang ada di sana? Keributan di ruang sidang ini tak hanya melibatkan massa pendukung calon kandidat dengan petugas Satpol PP saja. Sejumlah anggota dewan yang tak setuju sidang diskors juga terlibat keributan. Suasana panas di ruang sidang paripurna ini sebenarnya sudah terjadi sejak sidang dengan agenda penyampaian visi dan misi calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai dengan 2018 ini baru saja dimulai. Selesai hasil verifikasi POPJK PUD, pasangan calon yang dinyatakan lolos sebanyak 4 orang, yaitu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Inkamben, Nur Alam Saleh Lasata, pasangan Buhari Mata Amirul Tamin, pasangan Ridwan Bae Hairul Saleh, dan pasangan Ali Mazi Bisman Saranani. Namun KPUD kemudian menggugurkan pasangan Ali Mazi Bisman Saranani. Baik dewan maupun sejumlah calon kandidat menawarkan opsi agar pemilu kada diundur sambil menunggu proses konsultasi ke KPU Pusat dan Menteri Dalam Negeri. Sementara itu KPUD menegaskan jika proses penetapan calon yang dipersoalkan oleh kalangan dewan sudah sesuai mekanisme. Sebetulnya keputusan yang saya ambil itu berdasarkan hasil konsultasi KPU Pusat, dimana pada tanggal 1 Oktober itu, itu pleno penetapan calon deadlock. Akibat kericuhan ini, sidang palipunan dewan pun akhirnya diskors. Sementara itu di tempat terpisah, ratusan masa pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ali Mazi dan Bisman Saranani yang digugurkan oleh KPUD menyegel kantor KPUD setempat. Masa mendesak agar KPUD menghentikan seluruh tahapan pemilu kada sebelum adanya kepastian hukum penyelenggaraan pemilu kada Surawesi Tenggara. Medwan Kendari, Surawesi Tenggara